Hai cek cek 12 teman-teman di video kali ini sama mereview mereview jadi gini untuk video-video saya review itu di depan saya akan review dulu sampaikan intinya dari video ini kemudian setelah itu mungkin ya keluar kemana gitu ya jadi ke bagi kalian yang nonton sampai dengan selesai review terus dimatiin juga enggak papa tapi kalau mau ngikutin lagi ada vlog sedikit-sedikit mungkin mungkin saya ada tips-tips ada sharing-sharing sesuatu ya silahkan diikuti sampai habis video ini kali ini saya mau melihat ini dari jtjt speaker speaker open ear open ear 2 bone conduction teknologi saya punya yang satu bentar ada ketemu ketemu ini 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 adalah yang open ear yang pertama jt08 ya yang pertama ini yang kedua teman-teman hahaha kita unbox dulu yang kedua besok saya mana coba simpel sih sama kayak yang pertama juga kayak gini yang pertama eh kita ada dalamnya ya wuuh dapet ini teman-teman dapet charger nya charger nya modelnya gini beda sama yang pertama oke oke jadi charger nya model model magnet model magnet terus dapet bukunya kalian harus baca ya karena di dalam buku petunjuk itu semua pertanyaan kalian yang pertanyaan yang sangat mendasar semua ada di sini sebetulnya itu jangan malas membaca jangan chatting melulu tapi baca juga ini buku-buku petunjuk kayak gini jarak frekuensi 20-20kHz 10-15 meter koneksinya bluetooth waktu memutar 5 jam waktu pengisian 2 jam memori internal 8 GB jadi ini ada ada memori internalnya kalau yang ini belum ada memori internal eh kita bandingin fisiknya ya teman-teman yang pertama nih bahannya plastik yang kedua bahannya karet karet campur plastik tapi dominasi karetnya kalau ini karetnya cuma di belakang aja nah ini karetnya cuma di belakang kalau ini karetnya seluruhnya bodinya dilapisi karet yang kedua nih terus bentuk ininya lebih beda yang pertama yang bulat yang kedua yang lonceng pengecasannya kalau yang pertama itu ngecasnya di sini pakai USB model lama kita yang kedua ngecasnya di sini pakai magnet jadi mirip kayak smartwatch mana tadi tajernya nah tajernya kalau kebalik nolak dia nggak mau nah gini ngecasnya udah dia mengandung magnet mengandung magnet iya gitu teman-teman untuk lingkarnya yang pertama yang kedua besaran yang kedua lingkarnya lebih besar yang kedua dikit jadi ini bener-bener pengembangan besar uh tombol-tombolnya di sini tombolnya nih yang pertamanya ada dua nih 12 jadi power on power off otos di sini ada touchnya juga fungsi touchnya kalau ini powernya kalau ini powernya sini 123 ini tombolnya 3123 fungsi touchnya nggak ada kalau ini saya baca dulu bukunya oke sudah saya baca semua caranya caranya jadi ternyata ada lagi satu keunggulan dua keunggulan keunggulan yang tambahannya adalah dia sudah ada memori internal jadi kalian tidak perlu repot-repot harus selalu terhubung ke bluetooth HP enggak perlu karena dia sudah ada memori internal dimasukin mp3 langsung style Hai tep terus yang berikutnya di sini tertulis IPX8 IPX8 itu telat di komputer IPX8 Wikipedia di sini ini disebutkan the equipment is suitable for continuous immersion in underwater jadi dia bisa direndam di dalam air sampai dengan satu meter atau lebih dan biasanya bisa sampai tiga meter ini di Wikipedia artinya jt yang kedua ini open air yang kedua ini bisa dipakai untuk berenang nah nyambung sama kenapa ada kapasitas memori di dalamnya karena pada saat anda berenangkan anda nggak mungkin bawa HPnya juga ikut berenang pure kan enggak kan HP tinggal di tas di locker dimana tapi lagu sudah di copy ke dalam sini jadi bisa dipakai dinyatau musik dengerin lagu sambil berenang weh Hai bagus-bagus idenya keren banget ini jt open air 2 nantinya kalian akan bertanya gimana cara masukin ininya lagu-lagunya kesini ya karena di sini enggak ada slot memori enggak ada ada slot memori jadi internal harusnya dia ke detek sebagai drive 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 dokumen drive gitu ya ini saya pakai Macbook no name Oh ini keluar namanya no name eh sudah ada isinya Beyonce F new konital bot ada udah ada isinya dua lagu teman-teman ini udah ada isinya dua lagu di dalam mesin dan ini kapasitasnya kalau saya lihat available 8GB terpakai baru 16 Mega karena berdua lagu yang artinya kalian bisa naruh seribu lagu kali ya masuk semua kesini cukup disambung langsung ke USB tanpa driver apa-apa dia seperti seperti flashdisk baginya seperti tf-cut atau trans-cut trans-cut tf-t-trans flash 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 nyalain nih Bluetooth mod namanya di sini adalah jt open air langsung keluar Karang setel lagu yang kalian pakenya gini ya di depan ini di depan daun telinga atau apa ini di depannya bukan di lubangnya jadi saya masih bisa denger suara dari luar untuk suara sekedarnya oke tapi bass gak keluar saya masih bisa denger dari sini saya masih bisa denger suaranya kalau saya kecilin segini gak kedengeran kalau dipakai ya lumayan sih sekarang coba TF card nya jadi pencet tombol ininya dua kali ini lagu yang tersimpan volume ya enak sih terjangkau gitu disininya gak susah juga kalau yang pertama itu pakai sentuh jadi sensor sentuh yang ini gak ada sensor sentuh jadi gak ada kemungkinan kalian eh gak sengaja kesentuh gitu gak ada ini yang dari mp3 udah nanti kena hak ciptaan enak sih jadi kalau menurut saya lebih enak kalau lagunya di copy ke sini dibanding kalau dari bluetooth lebih enak langsung di copy lagunya kesini ini geter loh saya pegang ini geter banget geter nah sekarang coba microphone nya ya saya pakein handphone ini saya dari hp manajemen ke hp yang ini oh microphone nya ini teman teman microphone nya disini teman teman tadi saya tiup-tiup yang saya tiup ini lubang yang ada di bawahnya dipakai berenang bisa ya IPX8 gak perlu saya uji lagi di depan kalian karena ini sudah tertulis di kemasannya IPX8 mana tadi kedusnya dan satu lagi yang saya suka dari JT itu ya JT itu semua produk-produknya itu sudah beri izin postal tuh di atas tuh eh postal ini juga eh postal ini yang lama ini yang lama aja ada yang baru-baru apalagi jadi semua produk-produk dari JT itu legal dan tentunya ya seperti yang sering saya sampaikan kepada kalian bahwa semua barang elektronik yang di impor secara legal sah halal ya itu layanan purna jualnya bas pasti bagus rusak garansi apa ganti baru JT oke dan hati-hati kalian dengan perusahaan-perusahaan yang mengimpor tapi gak ada izin postal biasanya mereka setelah jual gak mau tahu ada kerusakan wah bulet-bulet-bulet itu dulu ya review dari saya tentang JT Open Air 2 dibandingin dengan JT Open Air 1 perbedaannya ada di yang pertama ada di Open Air 2 bisa dipakai berenang Open Air 1 belum bisa tapi hanya sweat proof Open Air 2 sudah ada internal memory 8GB yang pertama belum ada internal memory ya harganya juga beda tergantung kebutuhan kalian kalau secara pemakaiannya Open Air 2 Open Air 1 tapi lebih ringan Open Air 1 lebih ringan Open Air 2 ini lebih berat kenyamanannya sama sama Open Air 1 Open Air 2 kenyamanannya sama dan dia bisa fleksibel mantap JT bagus banget itu dulu review dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati